Intro Di pinggir jalan sepanjang 100 meter berkumpul dalam tradisi pembagian daging kurban Idul Ataha 1442 Hijriah. Warga yang datang mengantri ini terlihat membawa wadah seperti kantong plastik dan anyaman bambu. Kebiasaan ini disebut warga dengan tradisi Manampuang yang telah dilakukan oleh masyarakat secara turun-temurun dari zaman dahulu. Terjalinnya silaturahmi dan kebersamaan saat lebaran haji membuat tradisi Manampuang dipertahankan hingga saat ini. Zur dan Murni, orang-orang tua kampung Sitingkai, menyebutkan bahwa tradisi Manampuang sudah ada sejak dulu kala, sejak mereka masih kecil, hingga sudah beranak dan bercucu saat ini. Setiap tahunnya, tiap lebaran Idul Ataha, Zur dan Murni sekeluarga ikut mengantri Manampuang daging kurban. Daging apapun yang didapat tidak ada yang protes, karena warga yakin mereka akan dapat sama jenis dan jumlahnya. Pembagian daging kurban tahun ini ada perbedaan, yaitu kampanye Cinta Lingkungan. Warga mulai mengurangi penggunaan plastik sebagai wadah menampung daging, yang kini diganti dengan penggunaan anyaman bambu produksi UMKM warga sekitar. Sementara penitia mengaku selama ini tidak pernah ada kericuhan saat pembagian daging kurban, semua yang datang dapat jatah daging kurban sama banyaknya. Pada Hari Raya Kurban Idul Ataha 1442 Hijriah kali ini, sebanyak 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing dikurbankan untuk dibagi-bagikan ke warga sekitar. Hewan kurban sendiri berasal dari masyarakat Jorong Sitingkai, baik yang di kampung maupun orang rantau yang melakukan kurban di kampung halaman. Selain untuk menjaga warisan kebudayaan, kegiatan seperti ini akan tetap dilaksanakan untuk menyemarakan Hari Raya Idul Ataha setiap tahunnya. Warga juga menjadikan momen Manampuang sebagai media silaturahmi yang mengandung nilai-nilai keagamaan dan kebersamaan dengan silsilah adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabula. Untuk tahun ini memang tampilan kita berbeda, karena peduli lingkungan supaya tidak pakai plastik. Jadi dibudayakan karya UMKM untuk memakai ketidiam pembagian. Kalau disukakan istilah Manampuang. Nah Manampuang untuk tahun ini kita berbeda untuk memakai ketidiam. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikombang, AINIS melaporkan.